Intro Ya kita kembali lagi di Lunchtop Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan ini Kalau tadi sempat diinformasikan oleh Mas Andi juga ini yang ikut mungkin level-levelnya Mungkin Managing Director atau mereka yang memang memiliki advertising itu sendiri Tapi bagaimana dengan teman-teman, siapa tau ada yang menonton Ya menyaksikan saat ini Ya menyaksikan dan ingin berpartisipasi atau ingin mengetahui apa sih yang akan diberikan di APMF ini Siapa tau mereka punya ide juga yang bisa brainstorming atau bisa juga di-sharing di situ Bisa saling mempengaruhi untuk lebih berinovasi lagi Ya, APMF sendiri sekarang kan ada tambahan juga selain APMF, ada APMF Tech Di mana ada exhibition yang tadi saya cakapkan Dan APMF Tech Advanced Class Jadi kelas ini ada, memang disiapkan bagi mereka yang ingin mendalami Ini secara langsung Apa yang saya bisa lakukan besok Ya, nanti kalau APMF Conference sendiri kita bicara tentang besok dan dua tahun mendatang Jadi APMF kelas ini terbagi menjadi performance marketing Jadi bagaimana membuat iklan Anda, media Anda menjadi lebih optimal Dan tentang konten Bagaimana membuat konten yang menarik Nah itu bisa, student bisa datang dari si akademi Bisa datang dari si Kita sih suggestnya mereka yang memiliki interest Atau memiliki kepentingan di dunia pemasaran, di dunia media, dan di dunia periklanan Supaya nggak kaget juga sih, kurang lebih itu Oke, baik ini skalanya internasional ya Akan ada peserta Nah, siapa-siapa saja sih kalau yang dari skala internasionalnya yang kemudian hadir Dan Indonesia sendiri posisinya seperti apa Kalau misalnya dibandingkan dengan mereka-mereka yang dari luar yang datang Apakah mereka lebih menjadi setutornya kita Atau sebenarnya kita juga punya ide-ide produk sendiri yang inovasi sendiri yang sudah kita Ini loh produk kita gitu loh mas Simple, I think you would agree with me Bahwa Indonesia, it's a very sexy market Ya, ini untapped market Mereka yang datang ke Indonesia untuk datang ke APMF adalah untuk melihat opportunity Apa yang mereka bisa lakukan Either di Indonesia atau belajar dengan pembicara-pembicara yang datang Tapi kan we are not only a market kan Maksudnya kita juga harus punya sebuah produk yang Oh iya, iya Makanya ada juga exhibition dimana kita bisa memperkenalkan produk kita untuk mereka ke luar Kita bicara tentang soft skills Ya kan, bahwa mereka yang datang dari luar negeri juga Karena walaupun konferensi diselenggarkan di Indonesia Walaupun Indonesia memiliki porsi besar Konten yang kita siapkan adalah itu berlaku untuk Asia Pasifik bahkan dunia In a global fenomena Karena this is what happens Oke, baik Artinya kita juga bisa saling belajar dan saling sharing info sebenarnya ya Tidak ada kemudian ada asas manfaat Kemudian mereka datang Kita hanya sebagai penyelenggara saja Tapi tidak ada kontribusi juga dari Indonesia Juga ternyata ada kontribusinya penting untuk Oh iya, 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 iya Konsep apa atau pujian pertama yang keluar dari peserta luar negeri adalah Ini adalah konferensi yang dimana kita actually bisa belajar Ya kan, jadi kalau misalnya sempat datang ke konferensi segala macam Kita datang ke konferensi supaya tenang dan bisa jawab email gitu kan Nah tapi ini justru kebalikannya dimana saya actually belajar Tidak ada yang memanfaatkan seperti itu ya? Iya, 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 jadi kurang lebih seperti itu Mungkin membalas emailnya tapi ingin menginformasikan lebih masif lagi terkait goal dari konferensi APMF ini Yang ada adalah testimonial ketika penutupan APMF di tahun 2014 kemarin Ya salah satu peserta di luar negeri datang dan berterima kasih ke kita sebagai menurutnya Bahwa awalnya saya cukup skeptis karena banyak sekali konferensi-konferensi pemasaran atau digital Yang akhirnya pembicaranya berjualan produk Nah itu yang kita kurasi supaya itu tidak terjadi Akhirnya dia bilang, tadinya saya sudah siapin, sudah buka laptop, sudah buka handphone, siap-siap untuk reply dan kerja Itu kecam banget Terus yang ada dia bilang Itu tadi ajang mendapatkan klien juga Akhirnya yang dia bilang adalah saya sampai tidak sempat What I do adalah saya akhirnya mencatat Because the topic yang diberikan tidak memungkinkan saya untuk tidak berkonsentrasi That's the sort of acknowledgement kita sebagai penitia APMF yang memang kita harapkan Karena kita selalu menempatkan diri sebagai penitia untuk kalau kita pesertanya Wah, pembicaranya seperti apa sih yang kita expect Dan kita juga tidak expect mereka untuk jualan produknya Kurang lebih seperti itu Oke, berarti searchernya juga memang harus yang canggih benar ya untuk mencari speaker-nya Yang hampir ada partisipan juga ada lebih dari 60 itu pasti akan memberikan materi yang memang dibutuhkan untuk itu Nah mungkin nih terakhir bisa untuk mengajak orang-orang yang ingin bergabung juga atau berpartisipasi Mungkin mekanisme, ada mekanisme pendaftaran seperti itu yang tadi bisa mengikuti Apakah mereka bisa melalui web atau datang langsung ke... Saya suggest untuk cek dulu di apmf.com Registrasi semua bisa dilakukan online Oke Kita juga list pembicara dan topik itu sudah lengkap ada di website Jadi kalau misalnya memang mau cari tahu siapa aja sih yang akan bicara topiknya apa aja Bisa lihat di situ di apmf.com Kemudian klik registration dan semuanya bisa dilakukan secara online Atau hanya bisa datang ke ekshibisinya juga mencoba virtual reality tadi? Harus ikut yang apmf.com atau apmf.com atau yang dua-duanya Tapi saya wondering ini Mas Andi setelah kegiatan ini selesai Apakah memang ada follow up dari tim apmf-nya juga? Bahwa ini tidak hanya di eventnya saja dari tanggal 11 sampai 13 Tapi kemudian bagaimana setelah itu apakah fasilitasi mereka yang memang punya... Nah biasanya yang terjadi adalah seperti ini Ini I think it's a very good question Karena salah satu contoh apmf itu ketika tahun 2010 Salah satu pembicara kita berbicara tentang bagaimana desain bisa membantu koran untuk masih menjadi relevan Oke Kalau misalnya ingat ada satu koran yang tahun lalu menjadi... Yang halaman depannya menjadi pembicaraan Nah itu adalah apa yang sudah dibicarakan tahun 2010 Oke Kemudian ada... Seperti misalnya desainnya Desainnya berubah Yang kabut asap kemarin bukan Ya betul That's what FMF delivers Efeknya mungkin tidak instan Ketika tahun 2010 juga ada pembicara di radio yang akan juga akan datang tahun ini berbicara tentang This is how you should do radio Oke Sebagian besar datang bilang Ini kok pembicara tentang radio menjelek-jelekkan radio Ya kan? Fast forward Pembicara ini membuat at least dua radio nomor dua di Jakarta Nomor satu dan dua di Jakarta Like the biggest radio di Jakarta So you can... apa... kita bisa menjadi skeptis gak percaya Atau at least mungkin orangnya bener gitu ya Dia punya hasilnya gitu ya Itu yang kita harapkan dari dari FMF gitu Kurang lebih seperti itu Oke menarik sih sebenarnya ini ya Game on ya Kami tidak nolak loh kalau diundang Jadi hadapi tantangan itu mau diambil atau tidak untuk lebih berinovasi Ya betul Baik Kita harapkan kemudian kegiatannya bisa berjalan dengan baik dan lancar Menghasilkan mereka-mereka yang khususnya mungkin pengusaha-pengusaha muda Atau yang baru yang ingin berkecimpung di industri ini Karena memang seiring zaman kita harus tetap berani untuk berinovasi Karena kalau tidak kita akan tergerus Tertinggal juga Betul Ada beberapa kejadian yang sudah membuktikan bahwa Siapa yang tidak mampu mengikuti teknologi yang ada saat sekarang Mereka akan kalah Oke terima kasih Mas Andi Semoga sukses untuk APMF 2016-nya berjalan dengan lancar Dan perusahaan demikianlah dialog lunch talk Hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan juga saran kepada kami lewat email di news.berita1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan Youtube Nantikan lunch talk setiap hari pukul 13-14 waktu Indonesia Barat Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa